Intro Viral cerhatan janda dengan lelaki Jepang beda umur tak jadi penghalang cinta akhirnya menikah Kisah janda muda Indonesia dinikahi oleh pria Jepang dengan perbedaan usia 20 tahun viral di media sosial Meski terpaut usia yang cukup jauh, janda muda yang diketahui bernama Nia itu tetap bersedia menerima pinangan pria Jepang tersebut Kisah janda muda dinikahi pria asal Jepang itu dibagikan oleh Nia di akun tiktok miliknya at v2801.com Dalam unggahan yang dia bagikan, Nia memperlihatkan foto pernikahannya dengan suaminya yang menggunakan gaun pernikahan putih Dia menambahkan narasi yang menggambarkan perbedaan usia mereka yang mencapai 20 tahun Dan perbedaan negara asal dengan Nia berasal dari Indonesia dan suaminya berasal dari Jepang Nia mengungkapkan bahwa mereka berdua pertama kali berkenalan melalui media sosial Dan suaminya tertarik pada kepribadian Nia yang pekerja keras Meskipun Nia adalah seorang janda yang merawat anak-anaknya sendiri Mereka membangun hubungan melalui pesan dan perasaan cinta mulai tumbuh karena seringnya berkomunikasi Pada suatu saat, suaminya berencana untuk mengunjungi Indonesia pada bulan Desember Dan bahkan membelikan tiket pesawat ke Jakarta agar mereka dapat bertemu Meskipun jarak yang cukup jauh, pria Jepang itu melakukan hal tersebut dengan sengaja agar bisa bertemu dengan Nia Perjalanan mereka menuju pertemuan di Jakarta dipenuhi dengan antusiasme karena mereka akan segera bertemu dan melepas rindu Nia juga membawa orang tuanya untuk bertemu dengan suaminya dan suaminya berkenalan dengan ibu Nia Setelah pertemuan mereka, mereka harus berpisah karena pandemi sehingga sulit untuk bertemu lagi Namun cinta pria Jepang terhadap Nia terus berkembang dan akhirnya dia memutuskan untuk melamar Nia Anak-anak Nia dengan senang hati menerima kabar tersebut Mereka menjalani hubungan jarak jauh antara Indonesia dan Jepang Dan suaminya membantu membiayai hidup Nia dan anak-anaknya Suaminya bahkan bertanya kepada anak ketua Nia apakah dia boleh menjadi pengganti ayah mereka Dan anak itu dengan cepat setuju Akhirnya suaminya memeluk agama Islam dan mereka bersama-sama mengurus persiapan penikahan mereka secara online Penikah mereka akhirnya dihalalkan di kantor urusan agama Meskipun perjalanan cinta mereka penuh dengan tantangan Mereka tampaknya memiliki hubungan yang harmonis dan bahagia bersama-sama Mereka kini tinggal di Jakarta setelah Nia pindah dari Kalimantan Barat Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia